Saya kira sudah begitu aja ya Nah karena sering di DPR ini aneh Kadang-kadang marah-marah gitu Gak tahunya Markus dia Marah ke Jaksa Agung Nantinya datang ke kantor ke Jaksa Agung titip kasus Pimpinan mohon dicakat ya Saya interupsi pimpinan Interupsi pimpinan Saya kira ini tidak elefant Interupsi pimpinan Silahkan Pak Habib, silahkan Saya kebetulan pimpinan makam Selamatkan Dewan Pimpinan Saya minta Pak Mahfud Apa memang benar ada data yang soal Markus Anggota DPR disampaikan saja sekarang Saya sampaikan sekarang Disampaikan saja Ingat peristiwa di Kampung Malik Ustadz di Kampung Malik Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini Kan saya tadi nyebut DPR Nggak nyebut saudara Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh Dicecar habis-habis ditanya seperti ini Dibilang Bapak ini seperti Ustadz Di Kampung Malik Bapak baik Tapi di lingkungan Bapak jelek Ya kan ingat kan Itu tanggal 17 Februari 2015 Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud Bukan Oh bukan kewenangan saya Ya tapi lihat fenomenanya Nanti saya tunjukkan Tahu-tahu apa Anda Sidangnya di periode ini ada nggak Kenapa itu Saya tidak akan nyebut Saya tidak akan nyebut itu Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu Nggak Ada nggak Pak Nggak Nggak mumpung terbuka Nggak saya terbuka sekarang Waktu itu Pak Jaksa Agung Tahu nggak Yang mana itu Periode waktu itu Yang periode sekarang Ada atau tidak Pak Habib Begini Teman-teman Pak Mahfud Untuk menyelesaikan Sebentar Sebentar Pak Pak Pimpinan Ini juga nggak bisa Dibiarkan terlalu jauh begini Ini kan Ini kan Nggak Pimpinan ganti Ini Pimpinannya ganti Sebentar Sebentar Ini gini Pimpinan ganti Teman-teman Saya yang beneran Teman-teman Saya yang beneran Teri saya selesaikan dulu Saya ya Ya Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud Menjelaskan Semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media Terkait dengan 300 triliun itu Bukan menjawab satu persatu Apa yang terjadi Antara Komisi 3 Dengan PP3 Dalam rapat beberapa hari yang lalu Kan gitu Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR Kan Pak Mahfud tahu Bagaimana dinamika yang terbangun Dalam rapat-rapat di DPR Sebentar Saya belum selesai Saya kan nggak kotong Pak Mahfud ngomong tadi Saya mendengar Dengan seksama Apa yang sampaikan Pak Mahfud Gantian dong Sekarang saya ngomong Ya Saya kira Kalau Pak Mahfud Melakukan cara Seperti yang kita dengarkan tadi Kan Pak Mahfud Menjudgment teman-teman Lepas dari itu benar Salah itu nanti kita bisa uji Tetapi Rapat kita hari ini Bukan untuk itu Rapat kita hari ini Untuk mengklarifikasi Kontroversial yang sudah Terlanjur berkembang Di masyarakat Terkait dengan 300 triliun itu Tidak satu pun Poin Dari awal Pak Mahfud Menyampaikan penjelasan Pak Mahfud Dalam rapat ini Yang terkait dengan Soal itu Satu-satu Pak Mahfud Mengomentari Jalannya rapat Antara kami Dengan PPATK Khususnya yang Disampaikan oleh Terry Yang disampaikan oleh Saudara Asul Dan Saudara Benny Ini kan jadi Jadi lari Dari Maksud dan tujuan Rapat kita pada hari ini Oke Dan pimpinan Pimpinan juga Punya keunangan Untuk menjaga Lalu rintas rapat ini Agar berlangsung Sesuai dengan apa Yang kita inginkan Gitu loh Saya kira itu Saya belum berkomentar Terlalu jauh Tapi kira-kira Rapat ini harus berjalan Sesuai dengan Tata tertib yang berlaku Di DPR Terima kasih Pak Mahfud Pak Mahfud Dan teman-teman Namanya kita mengundang Rapat Yang bersangkutan Sebagai ketua Komite Nasional Dengan kontroversi yang ada Tapi kalau Akhirnya Yang bersangkutan Menjelaskan dulu Dengan apa yang terjadi Dengan Mengklarifikasi Yang terjadi Belakangan terakhir Tidak salah Sebenarnya Nanti Kalau selesai Dia mengklarifikasi Pak Soda Pak Menko Baru kita tanggepin Pak Supaya Apa yang menjadi Klarifikasi Pak Mahfud Ini bulat Berat Bukan berarti nanti Interupsi Interupsi Mau kapan selesai Pak Mau dua hari Pak Arteria tadi Sudah suruh ganti saya Sebagai pimpinan Ini lagi di luar jalur Kan kita lagi Mendengarkan dulu Ketua Komite Menjelaskan Pak Supaya Terungkap Mau rapat Tujuh hari Tidak apa-apa Asal Ungkapan dari Ketua Komite Apa yang menjadi Kontroversi ini Terbuka Secara Publik Dengan teman-teman Oke Kiranya Untuk Jangan salah Mengartikan Pak Mahfud Ini menyampaikan Ungkapan Masa Tidak dikasih ruang Seorang ketua Komite Atas kontroversi Yang ada Ini kan permulaan Tujuhں Tidak dikasih ruang